selamat menikmati mulai ya kamera rolling action hai teman-teman semuanya memperkenalkan kami adalah tim Ipa yang terima kasih baik terus menjana tanpa nama kata saya kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu nama saya Jessica Bonjutan nama saya Ejah Raya Manuel nama saya Karim Dendora dan saya Jessica Amaknya Renan tanpa batu-batu, let's go alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan eksperimen ini adalah yang pertama tentunya kita harus siapkan langsung langsung dua sampel susu yang pertama adalah susu Tuhat dan satunya lagi adalah susu Evaporasi selanjutnya kita siapkan juga sepatu-langsung kita perlu juga penggunaan kaki tiga dan sepatu-langsung selanjutnya kita siapkan dua labu ruku selanjutnya kita siapkan dua cawan beri timbaman dan tipet-betes serta lalu tanpa haria COO nah yuk kita mulai yuk yuk yang pertama kita harus mengambilkan dua sampel susu ngomong-ngomong kandungan dalam kasi ini apa ya Jessica? sebagai sembahuk makanan kasi ini memasuk sama amino, kandungan berat dan juga dua alat yang penting yaitu tuntar yaitu kalim dan poswar oh gitu nah jadi susu-susu ini harus dimataskan hingga mencapai 40 derajat celcius kita coba ukur ya ini penuh nih masih 30 derajat celcius karena menangaskan oh ya teman-teman jangan lupa juga ya untuk mengukur termometernya pastikan tidak menyentuh pada dasar galasnya kalau misalnya kita mau coba di rumah tapi kita tidak ada termometernya kira-kira solusinya gimana? nah jadi kalau misalnya di rumah kita bisa gunakannya secara siapir aja guys jangan sampai sesuanya jadi ini teman-teman tidak perlu harus selama memanasan di rumah panasnya jadi bisa sesuai saja di saat kira-kira sudah panas nah ini baru kita tuaskan sekarang kita waktunya matikan tubuh burisan selanjutnya kita masukkan larutan secara 3 jauh sedikit demi sedikit ya guys ingat adunya juga kemahan-mahan saja jika dirasa belum ada akan terjadi perubahan reaksi teman-teman bisa tambahkan CH3 jauh banyak di kira-kira sehingga terjadi reaksi seperti endang ini kenapa susunya bisa mendap sih jadi CH3 jauh ini berperan sebagai larutan asam yang meminginkan KCIN di dalam susun sehingga menjadi asam laktan makanya KCIN dan lemaknya itu jadi mumpul gitu untuk terpisah sama lainnya bisa dilihat bisa dilihat sekarang 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 saatnya kita kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai lihat guys Terima kasih. Jadi teman-teman sambil kita nungguin endapannya terjadi, teman-teman tahu gak sih sebenarnya kasein itu mengandung apa saja selain yang sudah jasih tersebutkan tadi? Jadi kasein ini mengandung sejumlah besar asam aminoprolin yang mengambat pembentukan motif struktural sekunder umum protein. Juga tidak ada jembatan kisul fidang. Akibatnya ia memiliki struktur tersier yang relatif sedikit. Hal ini relatif hidrofobik sehingga kurang larut dalam air. Hal ini ditemukan dalam susu sebagai suspensi partikel yang disebut misel kasein. Yang hanya menunjukkan kemiripan terbatas dengan misel tipe surfaktan dalam air bahwa hidrofilik bagian berada di permukaan dan mereka berbentuk bulan. Namun sangat antras dengan misel surfaktan bagian dalam misel kasein sangat terhidrasi. Kasein dalam misel disatukan dengan ion kalsium dan interaksi hidrofobik. Selamat menikmati. 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 Dan airnya sudah mulai sedikit Demi sedikit terpisah ya Kita jalan lebih dekat yuk Kita lihat sama-sama Tuh dia sudah mulai terpisah Dengan airnya Jadi guys yang disini tuh kasih innya ya Benar ya Kasih innya nih yang ada di ini Di atasnya Iya ini 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 selanjutnya selanjutnya setiap selanjutnya kita tindang ya berapa banyak teman-teman pasti mau lihat kan bagaimana caranya jadi kita pindahkan pastikan teman-teman terlihat di dalam susu UHT terdapat sekitar 2,5 gram kasein selanjutnya kita tindang yang susu evaporasi terlihat ada sekitar 10,8 gram kasein yang ada dalam susu evaporasi bisa kita lihat juga ya teman-teman pada susu antri kasein berwarna putih berbentuk padatan dan tidak berbau sedangkan pada susu yang komersial warnanya kebuninan dan berbau cukup warna guys kalian potong gak manfaat kasein ini dan juga teman-teman kenapa sih kasein di dalam susu evaporasi itu lebih banyak ini karena susu evaporasi ini adalah susu olahan yang sudah dibuat sekitar 60% kadar raya nah jadi sekarang teman-teman juga udah tau kan apa itu kasein dan bagaimana cara kita mengukur kasein dalam susu sekarang teman-teman coba juga ya di rumah sekian eksperimen dari kami semoga berbentuk padat untuk kita semua selamat menikmati